Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anakku semuanya Kita berjumpa lagi pagi ini dengan Mr. Arief Kita saat ini akan membahas tentang perilaku terpuji Dalam sub materi bersyukuran anak Oke anak-anak sebelum kita mulai Mari kita berdoa terlebih dahulu Sudah siap anak-anak semuanya Sikap posisi berdoa Oke doa yang kursi yuk Supaya apa yang kita inginkan Apa yang kita minta kepada Allah Bisa dikabulkan oleh Allah Wahid Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Radhi dhu billahi rabbah Wabil islami dinah Wabi muhammadin nabi ya warasullah Rabbi zidni ilma Warzukani fahmah Amin ya rabbal alamin Oke anak-anak materi kita kali ini Tentang bersyukur Nah anak-anakku semuanya Ini ada gambar Di samping ini Zahra sedang memberikan sesuatu kepada temannya Sedang membagikan sesuatu kepada temannya Nah kemudian temannya disini ada yang bilang Alhamdulillah Jadi Kalau kita menerima sesuatu Ya Di samping kita berterima kasih Kita juga mengucap Alhamdulillah Alhamdulillah anak-anak Ya Nah Nah Alhamdulillah Alhamdulillah Ini artinya segala puji bagi Allah Nah ini adalah contoh dari Rilaku Bersyukur Nah ini Zahra berkata lagi Bersyukur kepada Allah Mengucapkan Alhamdulillah Dan Beramal baik Setiap saat anak-anak Nah Jadi Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah dengan cara Kita Mengucapkan Alhamdulillah Ya Kita kalau menerima sesuatu Mengucap Alhamdulillah Dan Melakukan Amal baik Ya Kita mendapatkan nilai bagus Sumpama Kita bilang Alhamdulillah Ya Kemudian kita lakukan Amal baik Kita ibadah Kita Melakukan sholat Kita bersodakoh Ya Nah Itu adalah Salah satu Amal baik Dan salah satu Dari kita Cara kita bersyukur Kepada Allah Ya Nah Itulah Perilaku terpuji Jadi kalau kita Bersyukur Kita sudah melakukan perilaku Ter Terpuji Ya Setiap perilaku terpuji Akan mendapatkan pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang berlipat ganda Anak-anak Dan Membawa kita Ke surga Ya Nah Alhamdulillah Itu disebut Kalimat Hamdallah Ya Yang artinya Segala puji Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Ini adalah Kalimat Hamdallah Alhamdulillah Ya Nah Kita dapat bersyukur Kepada Allah Dengan berbagai cara Yang pertama Adalah Mengucap Alham Alhamdulillah Kita Ketika kita Menerima sesuatu Atau Memperlah sesuatu Kita mengucap Alhamdulillah Ya Bagus banget ini Segala puji Bagi Allah Yang kedua Kita berbuat kebaikan Apabila kita Menerima Suatu kebaikan Atau Kepada Dari orang lain Kita juga melakukan Kebaikan itu Kepada orang lain Ya Nah Kalau kita Mendapatkan Mumpama kita Mendapatkan Barang dari orang lain Kita juga memberikan Kepada orang lain Kita juga berbuat Baik Menyebar kebaikan Kepada orang lain Kalau kita Oleh Allah Diberikan tangan Kita Menggunakan tangan Itu dengan baik Kalau kita Mendapatkan Ni'ma dari Allah Berupa Mata Kita Berbuat Baik dengan apa Dengan menggunakan Mata Itu dengan 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 Baik Nah Kemudian yang ketiga Kita Mengabarkan Kebahagiaan Kepada Orang lain Contohnya Apa Contohnya Kalau nilai kita Bagus Kita Kabarkan Kebahagiaan Kepada Orang tua Ya Kita bersyukur Pada Allah Kita Kabarkan Kepada Orang tua Ya Tapi Jangan Kemudian Dengan Kita Nilainya Bagus Kita Menjadi Sombong Anak Ya Selanjutnya Alhamdulillah Pembelajaran Kita Sudah Selesai Jangan Lupa Anak Untuk Selalu Bersyukur Bapada Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ala Kulihal